Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seragen membuka pendaftaran untuk petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. KPU Seragen membutuhkan hampir 24.000 orang petugas KPPS yang nantinya akan ditempatkan di 3.400 TPS. Satu persatu pendaftar KPPS antusias memeriksa kesehatannya untuk menjadi syarat utama yang harus dilalui petugas KPPS di Seragen, Jawa Tengah. Ketua PPS Desa Bandung, Kabupaten Seragen menyebut mayoritas warga yang mendaftar jadi petugas KPPS masih usia muda. Nantinya 24.000 petugas KPPS ini akan ditempatkan di 3.400 TPS yang tersebar di 196 desa di 20 kecamatan di Seragen. Ini untuk untuk anak-anak muda ini semangatnya ketika karena mengacu evaluasi yang tahun 2019 itu ya banyak yang ada kurban yang tua-tua. Ini ada yang dimaksimalkan untuk umur 5 tahun. Sementara itu sejumlah calon kelompok penyelenggara pemungutan suara mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di 9 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Salatiga. Pengecekan kesehatan dilakukan mulai dari tekanan darah, gula darah, serta kolesterol. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh prima dan siap bertugas di TPS yang ditentukan. KPU Kota Salatiga akan merekrut 1.600 KPPS untuk bertugas di 652 TPS yang tersebar di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Terima kasih telah menonton.